Saya ini punya orang tua di rumah, kita tinggal sama ibu. Loh mas, kok tinggal ambil orang tua? Ya memang gitu, istri itu kadang-kadang beberapa perempuan, itu kurang cocok kalau tinggal sama mertuanya. Tinggal pak, di rumahnya mertuanya. Dan itu mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Ternyata si mertua ini cerewet. Cerewet, sampai yang istri ini pegel. Si menantu perempuan ini pegel. Datang ke satu tobib, ada di tempatnya, ngomong. Saya ini punya mertua, canggemi gak bisa direm. Loh terus siapa? Aku njaluk racun. Njaluk racun. Loh terus sampai diapa? Kali wis, mood biar mati, selesai canggemi gak rame mani. Kata tobibnya gini saja sudah. Kau tak kaya racun, tapi gak mati langsung. Jadi gak ngetoroni. Cerewet-cerewet di kaya kopi mati. Kau melupuk penjara, ngetarani ya. Tak kaya racun, sedang ngetarani. Diminum sedikit, sedikit. Allah-Allah dua bulan, insya Allah berangkat. Melayang langsung di lokasi. Apa yang dua bulan ini? Ini bertahap, tapi ngantem. Yowes yang rungulan. Yang peten, tahanan. Supaya kau tidak masuk penjara. Kalau ketemu mertuanya yang api. Senyum, mesem. Biasanya kuno mencurung, kan balas mencurung. Panas. Ngetarani, mesem mau seng api. Jadi kalau mertuamu mati, kan gak dituduh. Yang ikiracuni, Umbik nonin teh ini. Setiap pagi dibuat not teh. Biasanya gak tau gue teh. Buat teh, mertuanya dipijet. Apian. Akhirnya mertuanya ini luluh. Satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan. Sebulan setengah, Akhirnya mertuanya jatuh cinta sama si menantu. Si menantu jatuh cinta juga sama mertuanya. Pemusat alam hamad. Dilihat tanggalan, Luh, marah ini rungulan. Berangkat. Datanglah ke dokter tadi. Pak dokter, Iya, saya minta obat lagi untuk penawar. Penawar apa? Penawar racun yang saya main kasih. Sekarang mertua saya api, Mesem gak cerewet mani, Apian saya giwis. Apa kata dokternya? Oh, gak bisa. Kau yang diberangkat, Mertua murong dinomani. Luh, Oco, Emani, Emani, Oco, Aku enak. Suamiku kerja, Saya ada temennya di rumah. Kalau ada mertua saya apa? Dicekek, Aku diparani. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malam ini kita hadat di tempat ini untuk berdikir, bersolawat, Dan untuk belajar. Dengan tujuan semoga hati kita dijadikan hati-hati yang baik oleh Allah ta'ala. Sehingga tingkah laku kita akan menjadi tingkah laku yang baik. Maka masyarakat kita otomatis akan menjadi masyarakat yang baik. Dan negara kita akan menjadi negara yang baik. Amin. Al-Rabbal. Hadirin. Rahimahkumullah. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Selama dia itu masih manusia, Itu pasti butuh sama orang lain. Jadi tidak ada orang itu hidup sendiri itu tidak ada. Maka dari itu Nabi Muhammad s.a.w. Beliau mengatakan kepada kita, Al-Mu'min itu adalah mir'atul mu'min. Kita dengan sesama saudara kita yang muslim, Dan kepada seluruh umat manusia, Itu hakikatnya cermin. Jadi saudara kita itu adalah cerminan kita itu artinya menampilkan sesuatu yang tidak baik berarti ada hal yang tidak disukai dalam diri kita. Kalau mereka menampilkan kebahagiaan berarti ada yang disukai dalam diri kita. Dan tugas kita sebagai orang-orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad s.a.w. Ada suatu orang dari luar Tarim, Masyaih, masuk ke kota Tarim. Ketika masuk ke kota Tarim, Melihat ada anak kecil yang main ada di jalan-jalan kota Tarim. Ketika melihat anak kecil tadi, Geblak, Pak, semaput. Para murid yang mendampingi sheikh tadi itu, Berusaha menyadarkan si sheikh tadi itu. Ternyata si sheikh yang datang ke kota Tarim bukan Habaib, Masyaih. Ternyata dia min kibar ahli nur. Orang yang memiliki hati bercahaya. Maka para santri yang ada di lokasi tanya kepada gurunya. Dia bilang, kenapa Panjenengan tadi masuk jalan ini kok geblak itu ada apa? Beliau mengatakan, Suftu Fisari Sobi. Saya lihat di jalan tadi ada anak kecil. Dia itu, Mutahammil, Saba'a magam min Aqtobil Kubar. Dalam dirinya itu ada tujuh magam kutub besar. Wa'adu Fisari Yal'ab. Dan saya lihat, dia masih main-main di jalan, Padahal dalam dirinya ada tujuh magam kutub besar di zaman itu. Ternyata anak kecil tadi itu, Adalah anak kecil yang bernama Abdullah bin Abi Bakar al-Hidrus. Seorang wali besar, Yang nantinya akan menjadi pemimpin kota Terim. Apa rahasia beliau? Beliau ini orang yang tahu aduk. Beliau mengatakan, Waladiyadumuni, Khairun indi minalladiyam dahuni. Orang yang mencaci saya, Artinya yang menampilkan keburukan saya, Itu lebih saya sukai. Artinya saya banyak kurangnya. Dan itu yang perlu saya koreksi. Daripada saya dipuji-puji. Lalu beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad s.a.w. Siapa orang yang terlalu banyak dipuji, Dipuji, ditampilkan kebaikannya, Tanpa ada keburukan yang ditampilkan, Sehingga tidak ada koreksi. Itu pernah ditegur oleh Nabi Muhammad s.a.w. Kamu telah potong leher saudara kamu tanpa pisau. Artinya jangan dipuji terus. Kata Habib Pali Kakak, Kalau mau menjelekkan orang, Mau menjatuhkan orang, Mau menghancurkan orang, Oh jadi loh no, puji. Karena dia akan rumongso, bagus. Nah bagusnya itulah, Yang khawatirnya nanti dia tidak rumongso. Padahal gambaran saudara sekitarnya itulah, Yang jadi penilaian kita. Dan inilah ahlak dari Nabi Muhammad s.a.w. Maksudnya orang-orang dulu itu senang mbak. Sayyidina Umar bin Khattab, Bila mengatakan, Rahimallahu Imra'an, Alladi ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang. Semoga Allah merahmati orang. Didoakan sama Sayyidina Umar. Siapa yang didoakan? Alladi ahda ilayya uyubi. Yang dia ngasih tahu aib saya. Ngasih tahu keburukan saya. Maka saya doakan, Semoga dapat rahmat. Karena itulah saat saya koreksi. Karena mu'min itu mengkoreksi dirinya. Supaya dia itu baik dengan sesama saudaranya. Tidak usah menilai dirinya. Tapi cukuplah orang yang ada di sekitarnya. Bahagia dengan kehadirannya. Merasa nyaman dengan kehadirannya. Dan itu yang diharapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Dan koreksi. Koreksi dirinya. Berarti ada yang kurang, ada yang salah. Kok jahat itu, beb? Ya mungkin kita duluan yang jahat. Sana kok nyalaan, beb? Ya mungkin kita yang kurang silaturahmi. Di sana kok anu, beb? Saya kok banyak musuhnya ini. Ya mungkin, mungkin. Kita ini kalau ngomong sama orang agak ngawur. Bagi kita biasa. Datunya orang-orang di sekitar itu perasaan. Saya kok disihiri, beb? Ya mungkin antum ada ahlak yang Bagi antum kayak biasa. Tapi bagi orang itu udah biasa. Dikoreksi. Dan itu harapan dari Nabi Muhammad s.a.w. Sebagai penutup, Sebagai penutup, Diceritakan. Ini cerita yang ada di kitab. Cerita ini tidak di kitab. Tapi cerita ini cerita kehidupan. Nanti kitabnya sama Habib Ali. Cerita dalam kehidupan. Karena hikmatu itu adalah Dallatul mu'min. Hikmatu itu adalah suatu hal yang hilang dari orang mu'min. Fa'ina tajidu fa'udu. Di mana kamu dapat ada hikmat, Ambil. Ambil. Dari siapa saja, Di situ ada hikmat, Ada pelajaran untuk kita. Ambil. Kalau itu bisa buat baik untuk kita. Diceritakan ada satu perempuan. Kawin sama satu orang laki. Ini kisah nyata. Tidak di kitab. Tapi cerita kehidupan Yang bisa kita ambil pelajaran. Kawin. Namanya kawin. Orang kalau kawin ini enaknya sebulan pertama. Seger. Enak. Pengantian anyar. Durung sehan. Durung ya. Sebelum ini. Pengantian anyar sepa saja. Habib Muhammad. Belum masih. Kamarnya bau dupo masih. Belum ya. Mulailah sama si laki tadi itu. Dibawa bulan madu dan seterusnya. Namanya pengantian mbak. Sonjo-sonjo. Jalan-jalan. Selfie. Seneng. Goncengan. Kalau orang tidur. Durung. Durung. Sama ini kalau di jalan. Kelihatan orang goncengan. Kok rengket. Itu berarti anyar kawin. Atau pacaran. Tapi lalu orang gang. Apa ini mencurung-mencurung. Ini buri. Pengantian 15 tahun ini ya. Karena ini lungset. Kayak setriko. Kelantih durung di setriko ya. Ini wis. Sekitaru mari ngambil nyonya ya. Ini berarti sudah lama. Pengantian lama. Bahagia. Akhirnya yang laki ngomong sama perempuan. Saya ini punya orang tua di rumah. Kita tinggal sama ibu. Loh mas. Kok tinggal ambil orang tua. Ya memang gitu. Istri itu kadang-kadang beberapa perempuan. Tidak semua. Itu kurang cocok kalau tinggal sama mertuanya. Dan itu memang manusiawi. Namanya manusia. Kepingin hidup bahagia berdua sama kekasihnya. Kata yang suaminya. Saya masih punya orang tua. Tinggal sama mertua saya. Tinggal pak. Di rumahnya mertuanya. Dan itu mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Ternyata si mertua ini cerewet. Ada lagi mertua-mertua cerewet. Cerewet. Sampai yang istri ini pegel. Si menantu perempuan ini pegel. Pegel panas hatinya. Tidak kuat. Akhirnya datang ke satu tobib. Tidak kuat semuntap ya. Datang ke satu tobib. Ada di tempatnya. Ngomong. Saya ini punya mertua. Cangkemi gak bisa direm. Lihat terus siapa? Aku jaluk racun. Jaluk racun. Lihat terus sampai di apa? Hali wis. Mood biar mati. Selesai. Cangkemi gak rame mani. Kata tobibnya. Loh jangan. Itu pembunuhan. Nggak. Saya kuat takus. Racun sekali teguk mati di tempat. Kata tobibnya. Gini saja sudah. Kau tak kaya racun. Tapi gak mati langsung. Jadi gak ngetoroni. Cerewek-cerewek di kayak kopi mati. Kau melupuk penjara. Ngetoroni ya. Tak kaya racun sedang ngetoroni. Diminum sedikit. Sedikit. Allah-Allah dua bulan. Insya Allah berangkat. Ya apa? Mele yang langsung di lokasi. Apa yang dua bulan ini? Ini bertahap. Tapi ngantem. Yoi sengerung ulan. Yang peten. Tahanan. Supaya kau tidak masuk penjara. Kalau ketemu mertuanya yang api. Senyum. Mesem. Biasanya kau mencurung. Kau balas mencurung. Yoi panas. Ngetoroni. Mesem mau sing api. Jadi kalau mertuanya mati. Kau gak dituduh. Gitu. Pak dokter. Iya. Yang ikir racun. Ngetoroni. Setiap pagi dibuat not teh. Biasanya gak tau gak teh. Buat teh. Mertuanya dipijet. Apian. Akhirnya mertuanya ini luluh. Mertuanya ini luluh. Ini mantuku ke apian. Akhirnya mertuanya bagus. Sama si perempuan itu. Satu hari. Dua hari. Seminggu. Dua minggu. Tiga minggu. Sebulan. Sebulan setengah. Akhirnya mertuanya jatuh cinta sama si menantu. Si menantu jatuh cinta juga sama mertuanya. Pemusat alam hamad. So weneng pak. Karena sudah dibilang sama dokternya. Jangan. Nyetel ke enak. Kalau ngomong ke enak. Mesem mau. Tetap masakan yang enak. Berbuat baik. Sampai mertuamu luluh. Akhirnya sampai si mertuanya itu cinta. Sampai disini cinta. Akhirnya sudah hampir. Dilihat tanggalan. Lup. Mareng ini rongulan. Berangkat. Datenglah ke dokter tadi. Pak dokter. Iya. Saya minta obat lagi untuk penawar. Penawar apa? Penawar racun yang sama yang dikasih. Sekarang mertua saya api. Mesem. Tidak cerewet. Api. Anjigus. Kayaknya. Ini seneng. Bagus. Apa kata si Tobibnya. Loh kok gitu? Ya kata panjendengan. Saya suruh bagus sama mertua. Alhamdulillah. Sekarang mertua saya bagus sama saya. Apa kata dokternya? Oh tidak bisa. Pokoknya diberangkat. Mertua murong dinamanya. Loh. Aku enak. Suamiku kerja. Saya ada temennya di rumah. Kalau ada mertua saya apa? Dicekek aku diparani. Ini tidak ada orang. Wah tidak. Saya tidak mau mertua saya mati. Apa kata si dokter? Selama ini. Saya tidak pernah ngasih racun. Loh terus. Serbu apa? Vitamin. Vitamin. Duh racun. Vitamin. Vitamin. Kok vitamin? Iya. Karena tahu. Tahu tidak penyakitnya di mana? Tahu. Racunnya itu. Penyakitnya. Bukan diserbuknya. Tapi penyakitnya itu gelbak. Hatinya gaul. Ketika dia tampilkan jelek. Lalu kita tampilkan jelek. Tidak mari-mari. Panas terus. Iya bang. Penyakit itu. Ketika kau tampilkan yang baik. Sembuh mertuamu. Anda tidak pernah ngasih racun. Itu vitamin. Itu vitamin. Mulai pelu-peluan. Mak. Mak. Sini. Riku. Apehun racun. Tidak ada gitu pak ya. Tidak ada cerita. Itu tambahan dari saya ya. Anu sedikit siada ya. Asli coba ngomong-ngomong ya. Kisru pak ya. Tapi jelati mesem mesem. Selamat yang mati mertuam ya. Api anggilai teh. Begitulah ikhwani. Jadi. Lihat diri kita ya. Lihat diri kita. Mungkin anu bib saya ini banyak yang musuh. Banyak yang tidak suka. Ya. Be. Be. Be ya. Kita ini mungkin kurang sama orang. Kurang menghargai. Kurang ngomongnya. Atau kurang perhatiannya. Atau kurang menilai. Satu sisi yang kurang baik. Akhirnya orang itu tidak baik. Betul lah. Tidak. Habib Abdullah Idrus. Tunjukkan salah saya. Biar saya perbaiki. Itu lebih saya sukai. Depan saya dipuji-puji. Dan ini ahlak pewaris sempurna. Dari Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa meniru ahlak-ahlak yang mulia ini. Semoga Allah terus berikan pelajaran kepada kita. Kita koreksi kesalahan kita. Dan sampai tiba saatnya. Saat kita ketemu malaikat Israel. Kita dibungkus kafan. Kita meninggal dunia. Ternyata masyarakat. Orang yang penal dengan kita. Terharu dengan kepergian kita. Sedih dan merasa kehilangan. Bukan bahagia saat kita meninggal dunia. Dan kita doakan. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur. Saya tafiat. Dan semoga kita semua terus istiqamah di majlis kebaikan. Dan apabila tiba saatnya wafat. Semoga berkah solawat yang kita baca. Semoga meninggal husnul khutimah. Bawa iman. Amin.